Sejak malam kelima belas Ramadhan hingga malam-malam berikutnya, kita diwajibkan membaca doa kunut pada reka terakhir sholat witir. Empat mazhab dalam Islam bersepakat bahwa kunut witir hukumnya sunnah, sehingga bagi siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala sobers. Berikut keutamaan membaca doa kunut yang banyak kebaikan di dalamnya. Pertama, agar kita mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, agar dilimpahkan dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ketiga, agar selalu dalam lindungan Allah serta terhindar dari segala ancaman dan mara bahaya. Keempat, agar selalu dilimpahkan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibersihkan dosa-dosanya. Dan terakhir, agar dikaruniai rahmat dan kelimpahan rezeki, keselamatan dunia dan akhirat, serta istiqomah dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak diberikan syafaatnya di hari kiamat. Setelah menonton video ini, gimana menurut sobers? Jangan lupa tinggalkan komentar untuk ide video selanjutnya ya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn